Intro Puluhan penumpang pesawat CityLink yang tiba di Bandara Hangnadim, Batam, Kepulauan Riau ditahan petugas satgas COVID-19. Para penumpang diketahui tidak melengkapi persyaratan keberangkatan, yakni dokumen negatif PCR. Sebanyak 58 orang penumpang pesawat CityLink QG957 yang berasal dari Padang ditahan petugas satgas COVID-19 Bandara Hangnadim, Batam. Lantaran tidak memiliki kelengkapan dokumen negatif PCR. Komandan Satgas Penanganan COVID-19 Bandara Hangnadim, Batam, Mayor Legwardoyo mengatakan, puluhan penumpang tersebut langsung diambil tindakan tegas. Satgas COVID-19 Bandara Hangnadim, Batam, langsung melakukan swab PCR kepada penumpang agar dapat melanjutkan perjalanan. Terbangan CityLink dari Padang menuju Batam dengan membawa persyaratan tidak sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah kota Batam dan Kepisi Gubernur, yaitu dengan membawa peneratan antigen saja. Sehingga 58 orang ini kami rasanakan swab PCR ulang untuk mengecek bahwa persyaratan mereka betul-betul dinyatakan negatif dari COVID-19. Menurut Wardoyo, lolosnya puluhan penumpang dari Padang ini dikarenakan kantor kesehatan pelabuhan di daerah asal belum mengetahui kebijakan yang baru diberlakukan di Batam pada 12 Juli. Dari Batam Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.